Halo Assalamualaikum, welcome back again with me, Robby Reptil Family Oke guys, kali ini kita akan memasangkan salah satu equipment wajib buat burung predator ya, terutama burung hantu bubu sumateranus yaitu angklet dan jess atau bahasa simpelnya tali ya, tali di kakinya ini produknya dari Adi Ernesti, ini lumayan premium guys ini juga baru guys, baru dateng juga bareng ini dari Sipilis Falconry, ini dari Surabaya, ini dari Malang guys ini cukup premium dan juga cukup berat, ini platnya 5 kg jadi aman, gak kira dibawa kabur ya, sama si bubu karena kalau terlalu ringan, di saat dia terbang, ini juga bisa jatuh guys tapi ini kokoh, karena ini beratnya 5 kg oke langsung saja kita buka dan kita pasangkan ya ini glove yang lama, singkirin dulu yang pertama kita buka, ini ada cara pemasangannya guys nah kemarin sudah sempat dibuka ya, di unboxing video kemarin, ini pemasangannya tapi kita gak perlu, karena sudah biasa langsung aja dari sini ya, ini kakinya lumayan gak keliatan nah ini keliatan, nanti kita pasangkan di kaki sini oke ini dia ini ancladnya, jangan terlalu dekat ngeblur dekat kamu nah ini ancladnya, tulisannya bubu cuma kurang presisi ya, kurang ke tengah jadi kurang rapi ini hanya lumayan lembut yang satunya nomor HP jadi kalau misal dia kabur mudah-mudahan tidak bisa orang menelpon ke nomor saya oke, ini swivelnya ah, baik Jess, lali Jess, kita buka dulu ya kenapa harus pakai ini bang, bukannya menyiksa ini diikat, ini ini memang sudah standar dari zaman dulu kala guys dari apa ya budaya falconry di Mongolia, di Cina, di Arab semuanya pakai ini guys nah ini list, apa ya list sampai Jess lumayan panjang dan lumayan premium ya bagus terus ada bel ya belnya kita pasang satu saja biar tidak terlalu rame ini ada listnya listnya saya potong kemarin karena mau copot ya dari tokonya udah mau copot kenapa nah ini yang penting juga guys ini listnya ah, list swivel besi kecil yang sangat penting ini ini mencegah 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 dia talinya melungker apa ya apa itu namanya gisa talinya cepat lah oke yang pertama kita pasang dulu yang bubo bubo sebelah kanan kiri ya kanan pemasangannya seperti ini ya di zoom aja udah ngeblur kita pasangin ya ini agak susah guys jadi gara masangnya dilingkarin seperti ini terus kita masukin terus satu harus agak cepat ya biar tidak menyiksa si bubo eh eh nantai bu sudah masuk satu guys sip yang satunya lagi yang nomor HP kita pasang juga susah-susah gampang guys karena kalau terlalu longgar dia juga gampang gampang copot jadi ini harus agak seret dibuat agak presisi lubangnya ini bukan menyiksa ya guys karena ini memang standar di kembun binatang di di semuanya ya di organisasi penyelamatan hewan semua burung predator pasti pakai angklet gas jadi jangan bilang kalau ini penyiksaan atau gimana memang standar falconry atau standarnya kok ada semutnya guys semut atau kutu bisa indah ya sekalian sip sudah masuk semuanya guys namanya sama nomor HP setelah itu kita masukin jazznya caranya dari dalam ya guys jangan lupa ya dari dalam sini bukan dari sini kita masukin jazz kita tarik agak seret biasa guys karena kulit ketemu kulit guys ini dari kulit sapi asli sudah masuk satu terus yang kedua kita pasang juga kita pasang arahnya sama ya guys ke dalam jangan keluar oke masuk semua oke sekilas seperti ini ya guys pemasangannya kita samain dulu sisi-sisi luarnya eh belum terbiasa guys setelah itu kita pasang belnya ya kita pasang belnya di sebelah sini aja ini lembut kulitnya guys bagian dalamnya lembut jadi aman ini agak susah untuk yang bagian belnya ya oke oke guys ya karena susahnya ada bulu ya di kakinya ya oke masuk satu oke belnya sudah masuk satu ya guys satu aja biar gak terlalu rame ya terus kita terakhir masukin ini yang paling penting ini mencegah untuk biar talinya merongkel-merongkel ya caranya seperti ini guys monggo diperhatikan monggo sampai mari diperhatikan kita sejajarkan dulu seperti ini ya harus sama semua kita masukin yang ini yang bunder masukin ke atas ini terus terus ya ini ada lubang ya kita masukin seperti ini udah ini kita tarik sudah jadi udah seperti ini jadinya guys oke sudah jadi seperti ini dia gak akan karena ini main terus setelah itu kita masukin listnya atau talinya jadi ini angklet ini jazz ini swivel nah ini listnya setelah itu listnya kita ikat di sini biar dia gak kabur seperti itu jadi tahapannya seperti itu guys ikatnya biasa aja seperti ini dua kali juga gak apa-apa biar agak safety ya terus ini di tali mati seperti ini ya guys biar tidak kabur oke sudah jadi guys bisa dilihat dari jauh jadinya seperti ini ini set falconry standar ya buat bubo sumateranus ini bukan menyakiti karena ini memang harus pakai seperti ini guys mencegah dia kabur kenapa dua banyak alasannya kalau satu dia kalau kabur berusaha kabur bisa patah jadi kalau dua dia langsung jatuh awal-awal gak terbiasa nanti kalau sudah terbiasa dia akan nyaman dengan sendirinya seperti itu guys ini sisa bel satu nanti akan saya paketkan ke kameramennya ya ya ini glovenya guys glove bekas ini sudah berjasa di beberapa burung hantu sampai kaku banget ini guys ini juga bolong oke ini sudah jadi sudah ganteng si bubo siap untuk dilatih ya buat yang nanya dapat dari mana bang ini dapat dari hasil pemberian teman rescue ya jadi untuk dilepas di alam sangat tidak bisa akhirnya saya coba untuk komitmen keliarannya oke cukup sekian dulu karena sudah ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati